Buzzer itu sebenarnya kan ada dua ya. Ada yang negatif dan yang positif. Jadi kalau dianggap buzzer ya tentu saja bukan. Tapi yang nyerang-nyerang itu ya pasti buzzer. Buzzer negatif. Karena pada kenyataannya kalau ketemu teman sendiripun yang misalnya beda pendapat, nggak jahat kok mulutnya. Jadi memang itu kan sesuatu yang, itu salah satu strategi lah pasti. Ini strategi politik. Kita ini syutingnya satu hari sebelum pencoblosan. Ah emang iya? Iya. Ex-aktor, aktor. Aktor, aktor. Langsung gayanya langsung gitu. Aku malu tau di gitu-gitu. Malu aku. Nggak siap aku di gitu-gitu. Tapi kan ngomongin soal pencoblosan. Sebelum-sebelumnya pasti kita sama-sama memilih ya. Nah kita mau nanya nih, kalau misalnya kalian mencoblos itu yang dilihat apanya sih? Maksudnya wajahnya, nomernya, programnya. Mau caleg nih? Mau caleg, mau capres lah pokoknya. Caleg sih Pak Cik. Caleg lah ya, caleg ya. Karena capres kan udah pasti tau kita. Udah pasti tau, oh iya caleg yang banyak itu ya. Dan capres ada fotonya, kalau caleg kan nggak ada. Dan ini mungkin mewakili masyarakat juga yang nanti mau nyoblos. Kan pasti ngeliatnya tuh apanya sih gitu. Nah kalau dari Bang Gilbas lho Bang Gilbas. Kalau sekarang sih kayaknya, karena banyak sosmed, jadi kayaknya awal sih dari apa yang sering diomongin orang nih. Misalnya siapa sering diomongin. Terus habis itu, barulah mulai cari. Emang dia siapa sih? Baru carilah track recordnya segala macem. Karena kalau yang pemilu sebelumnya bener tuh. Karena sosmed belum terlalu gimana kan. Agak bingung juga tuh di bilik suara tuh. Siapa nih? Saya ada tiga jam kali di bilik suara Pak. Lama banget. Lama banget. Sampai emosi kayaknya mau ribut ya? Eh lupa gantian Pak gitu. Ini buat negara. Maksudnya diusir-usir. Kan nggak ada syaratnya berapa lama di bilik suara nggak ada kan? Nggak ada syaratnya kan? Tuh. Ya suka-suka sayang mau berapa-berapa. Nah lain kali mendingan tuh bilik suara bawa pulang ke rumah. Nah doblot baru nanti balikin lagi besok gitu. Orang seseorang kok cuma satu bilik suara. Dibawa gila enggak. Nanti balik lagi. Tapi dulu akhirnya milih karena ngeliat apa? Dulu akhirnya sempet. Sempet ada bahasanya saya. Ah nggak salah. Oh asal. Sampai berdarah jari saya. Salah. Salah coblos. Ah. Itu coblosan berdarah. Ah. Sejak kejari gue. Yang lain pakai tinta. Aduh. Berdarah. Berdarah. Terlalu ini emosi. Buat negara. Buat negara saya nggak pernah main-main soalnya. Pencoblosan jadi penusukan. Pencoblosan jadi pencoblosan. Belum ditemokin lagi. Alasannya. Alasannya. Buat negara saya nggak pernah main-main. Ngoblos tangan itu aja udah main-main. Akhirnya. Di tahun berikutnya saya udah jago. Akhirnya saya bisa gini. Udah nggak kena lagi. Belajar dari pengalaman ya. Tetap lama tapi di bilik suara tetap lama. Ngapain tuh gila. Kalau Kak Kirana gimana? Baru kemarin. Baru periode kemarin tuh nyoblos tuh. Gampang kalau saya. Cari nama saya saya coblos. Oh iya. Oh iya. Gampang banget. Gampang. Itu gampang banget. Nama panggung sama nama asih sama lagi. Sama lagi. Jadi. Gak perlu repot-repot ke pengadilan tuh. Gua yakin nih. Tahun ini. Rame tuh. Ngantri di pengadilan. Pada ganti nama. Kalau dulu ada fotonya nggak tuh kak? Nggak ada. Oh nggak ada juga. Jadi. Kuat-kuatan itu tuh. Poster. Kalau ikut nyalek juga ya. Kan nama kita ada di situ ya. Pas di dapil tempat kakak nyoblos nih. Nungguin itu nggak? Terus kayak lihat yang milih Kirana. Misalnya ada 20 orang. Siapa aja nih ya di sini. Atau ada bapak-bapak yang. Saya pilih kakak loh gitu. Siapa tahu kan? Atau sih sekali. Ibu-ibu tapi. Oh iya. Jadi pas di situ dia bilang? Iya, iya, iya. Oh saya milih Mbak Kirana loh. Eh saya coblos kamu kerasa nggak? Itu lebih kenyantet ya. Oh gitu ya? Bilang gitu ya? Itu masih enak. Ada teman gue yang pengen banget dapet suara. Jadi pas mau coblosan. Dia udah berdiri tuh di bilik suara. Begitu orang masuk. Pilih lah. Aku milih caleg yang nggak terlalu banyak masang baliho. Oh gitu. Kenapa? Gimana namanya berarti ya? Itu kerusak pemandangan. Motorin aja tuh. Sampah visual ya? Betul. Itu baliho-baliho caleg-caleg yang banyak tuh pengen kubakar ya. Karena betul. Tengiang-ngiang di kepala aku itu-itu aja. Jadi akhirnya milih yang nggak ada balihonya? Akhirnya nggak milih. Ya jadi nggak milih. Milih. Tetap milih. Aku tuh kalau caleg terutama daerah ya. Kalau daerah kan rata-rata kenal lah tau track recordnya gitu-gitu. Aku kadang ngeliat. Wah ini kalau dia yang kepilih agak susah nih nanti ke depannya gitu-gitu. Aku cari yang bener-bener. Aku cari yang bener-bener gitu. Aku bacain satu-satu. Ya betul tiga jam juga tadi sama. Banyak kali. Aku yang susah tuh pernah. Yang bikin lama. Buka. Coblos. Ngelipetnya. Tadi kemana ya? Iya bener. Lipet-lipet. Jadi kayak pesawat-pesawat. Ngelipetnya susah. Ngelipet. Kertas. Ketugasnya nerima. Iya iya iya. Pesawatnya mana nih? Ngelepotin. Ngelipetnya susah tuh emang. Karena kan lebar kali kan. Kita ada masanya pemilu yang gede banget. Kertasnya sempet kan. Yang semua ada fotonya sempet tuh. Itu bener susah tuh ngelipetnya. Itu susah ngelipetnya. Pemartainya kan banyak. Iya iya. Semuanya pukul yang gitu. Yang dibuka-buka-buka terpal ternyata. Salah emang. Begitu buah. Lipetnya kan segini tebelnya nih. Iya tebel. Begitu buka suat-suat-suat-suat. Pecelen. Bebek. Ada bebek. Ada bebek. Kita gak tau kalau itu sepandu ya. Akhirnya katanya Pak Adri mili lele. Akhirnya gue colok lele. Sekarang kita break dulu. Wah tebetulan udah ada nasi unik. Kalau break tuh maksudnya nasi kota aja. Kalau nasi kuning agak gede. Kita balik lagi tetep di Bukan Umbar Janji. Emang boleh sejanji itu. Umbar Janji. Umbar Janji. Umbar Janji. Umbar Janji.